Pemirsa istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati terdakwa kasus pembunuhan Yosua dituntut 8 tahun oleh Jaksa Peruntut Umum. Pihak keluarga Yosua pun merasa kecewa dengan tuntutan tersebut. Pihak keluarga Yosua merasa kecewa dengan keputusan Jaksa yang menuntut Putri Chandrawati dengan pidana 8 tahun. Hal itu disampaikan oleh Ferdi, pengacara keluarga Yosua. Ferdi mengatakan kekecewaan ini merupakan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya tuntutan 8 tahun Kuat dan Riki yang dinilai masih ringan dan tuntutan Ferdi Sambo yang tidak dituntut hukuman mati, melainkan penjara seumur hidup. Ferdi juga mempertanyakan nyali JPU yang menangani perkara tidak menuntut hukuman maksimal. Padahal dalam nota tuntutan yang dibacakan Jaksa, terdakwa terbukti secara samaterial terkait pasal 340 pembunuhan berencana. Ia juga menilai dalam tuntutan Jaksa jelas keikutsertaan Putri dalam perkara sehingga seharusnya dapat dihukum maksimal. Dari mulai di Magelang sampai terjadinya pembunuhan di Duren 3, itu sudah jelas perang serta PC dalam arti dia memuluskan rencana itu. Dan itu tidak dibantah oleh Jaksa. Nah sekali lagi, di mana kejaksaan? Di mana hati nurani Jaksa dalam membuat penuntutan setidak selogis yang memang yang diterima keluarga dan masyarakat? Nah harusnya, di atas itu. Sekarang mana nyali JPM? Ayo, sama-sama kita menggiri apa yang menjadi pertimbangan hakim nanti. Artinya hakim di sini penentu. Di sini kita sama-sama mengawal apa yang nanti akan diputuskan hakim setelah pembacaan tuntutan. Di sini memang pembuktian bahwa keadilan di masyarakat, terutama juga keadilan di keluarga berkadi Riosua. Terima kasih telah menonton!